musik 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 siapa yang akan jadi nanti sudah keputusan Allah musik musik kalau pemilu ini disamakan dengan perang badar oh tidak ada perang perang badar itu permusuhan siapa yang menang? apa Jakowi apa Prabowo itu Jakowo musik jadi kalau pemuda berlengsek, nanti bangsa Indonesia berlengsek jadi pemuda itu yang harus baik kalau NO ini sudah rasional pasti Indonesia makmur musik 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 detiker, saat ini saya berada di desa Karanemangu Kecamatan Sarang, Kabupaten Rebang, Jawa Tengah saya berada di pondok pesantren Al Anwar pimpinan G.H.M.M.Jubair atau biasa disapa dengan Bah Mun Bah Mun memang tak lagi muda, tapi persona dan karismanya masih luar biasa menjelang pemilihan umum sejumlah sejumlah tokoh politik datang sewan ke Bah Mun bulan lalu calon presiden petahana Joko Widodo datang ke Bah Mun Pekan lalu giliran keluarga jendana Siti Hediati Indra Rukmana alias Mbak Tutut Siti Hediati Haryadi Mbak Titik dan cucu Soeharto Eno Sikit Haryudanto datang ke Bah Mun meminta nasihat dan meminta restu menjelang pemilihan umum nah seperti apa nasihat Bah Mun terkait kondisi bangsa dan negara saat ini DTKM akan berbincang-bincang dengan Bah Mun untuk anda semua terkait 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 ketika Saat ini saya sudah berada di kediaman Mbah Giai Haji Mb. Jopera atau biasa di Sapa Mbah Mun. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Mun. Selamat sore Mbah Mun. Assalamualaikum. Mbah Mun, sebentar lagi kan pemilu Mbah. Iya benar. Nasihat apa Mbah untuk putra-putra bangsa ini agar pemilihan umum ini berjalan dengan damai, tidak ada pertengkaran? Iya harusnya harus begitu. Jangan sampai ada pertengkaran. Tapi harus kita kendalikan masing-masing. Sepemilu itu adalah mengangkat pimpinan. Pasti manusia itu dalam hati satu sama lain berbeda pemilihannya. Berbeda pemilihannya. Mulai dulu. Jadi kalau enggak berbeda ya enggak bisa. Tetapi kalau perbedaan itu diteruskan tanpa ada pengendalian. Akhirnya terbalik ada pimpinan itu bagi kebaikan manusia. Kebaikan manusia. Jadi manusia tanpa ada pimpinan sama dengan hewan. Jadi harus ada pimpinan. Nah memilih pimpinan. Mesti siapa yang dipimpin, yang mimpin, yang baik. Pasti ada perbeda. Nah itu diusahakan. Apa filsafat bangsa Indonesia? Ya bidho tapi podho. Podho tapi bidho. Bineka tunggalika ya Pak? Bineka tunggalika ya Pak. Ya ini. Satu-satunya. Damai. Artinya damai. Artinya ya jangan timbul permusuhan. Berbeda boleh tapi jangan sampai. Timbul permusuhan. Tapi membawa kesana watak-watak manusia itu suatu tabiat. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang netral, yang bisa mengendalikan, menata kebaikan. Kalau pemimpin yang ideal untuk bangsa Indonesia sekarang ini, menurut Mbak, seperti apa Mbak pemimpin yang ideal? Yang bisa memimpin bangsa. Yang ideal. Yang bisa memimpin bangsa. Yang kembali kepada bagaimana bangsa ini. Bangsa ini mempunyai pilar empat. Yaitu Pancasila, Bineka tunggalika, Negara Kesatuan, Tripulik, Indonesia, dan Undang-Undang 45. Ini harus dipengang terkuh-terkuh. Jadi bagi saya, saya kemukan yang paling baik ini kan kampanye. Nah, terus untuk ini Pak, tadi bicara soal Bineka tunggalika, Pak. Kalau untuk nasihat Mbak Kiai terkait dengan toleransi, Pak. Keberagaman. Di Indonesia ini kan ada lima agama, ada berusaha 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 berusaha. Nah, nasihat Mbak Kiai untuk toleransi ini seperti apa, Pak? Kita harus toleransi, toleransi artinya jangan membuat beda perbedaan agama, membuat kekiswaan. Tahu bahwa agama, agama itu jadi pokok. Apa bahasa Indonesia-nya? Bangun rumah tangga. Bangun apa? Rumah tangga. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Boleh karena itu harus mempunyai peradaban. Yang bertentangan, tidak disatukan, tidak usah dibuat rame-rame. Paham ya? Boleh karena ada tempat peribadatan. Kita sebagai orang Islam itu, manggil non-Muslim itu kan tidak boleh dengan kafir. Ya, siapa, ya tidak usah dibahas itu. Ya, harus tahu jangan buat peperpecahan. Ya, kalau sudah diundang kafir mau, ya siapa tahu. Kalau jangan, ya jangan. Tahu. Nah, ini orang ahliah ahlal kitab, ya. Ya, semua jadi orang tahu. Jadi tahu. Tahu. Jadi manusia itu harus mempunyai empat pilar. Mbak Kiai, kemarin kan ada halokoh Kiai dan Santri, Mbak Kiai. Dimana? Minggu lalu. Halokoh Kiai dan Santri. Oh, iya. Yang kemudian akhirnya mendukung Pak Jokowi. Ya, boleh-boleh saja. Itu atas restu Mbak Kiai? Saya tidak ikut. Tidak ikut-ikutan. Anak saya ada yang ikut. Rabok, wang, Najib. Itu dibebaskan saja ya Mbak Kiai? Iya, iya, iya. Kalau bisa ikut, Mbak Kiai? Iya, mesti ini. Tapi gimana? Jangan kita membuat keseru. Paham ya? Saya ingin mempersatu ke Jawa. Persatu ke Jawa. Iya, iya, iya. Dan tahu. Saya itu mempunyai harapan harus diketahui. Jadi Mbak Kiai dukung siapa nih Mbak? Oh, jangan dibikirkan. Kan sudah tahu saya. Saya itu orang Jawa. Mbak, nasihat Mbak Kiai terkait halokoh Kiai dan Santri. Kemarin gimana Mbak? Saya tidak ikut nasihatkan. Tidak itu nasihatnya. Tidak ada. Mbak, kemarin banyak tokoh politik Mbak. Suwan Mbak Kiai. Iya. Tukowi, kemarin juga ada Mbak Tutut, Mbak Titi. Iya. Mereka, Suwan Mbak Kiai itu keperluannya apa, Mbak? Untuk... Oh, selatu rahmi. Selatu rahmi. Iya. Selatu rahmi. Yang saya doakan ya yang pantas. Paham ya? Saya memiliki dukungan, Mbak. Mendoakan dukungan saya yang tidak ada jadi, kan tidak pantas. Sebab, siapa yang akan jadi nanti? Sudah keputusan Allah. Mulai dulu. Itu namanya Kodok. Namanya apa? Kodok. Kodok. Ya, sama. Di Al-Ars. Semua mulai kebulu. Sebelum ada apa-apa sudah di Kodok. Siapa yang menang? Apa Jakowi? Apa Prabowo itu sudah Kodok. Tapi, Mbak, kalau pemilu ini disamakan dengan Perang Badar, Oh, tidak ada Perang Badar. Perang Badar itu bermusuhan. Nah, ini kan tidak bermusuhan. Jadi, tidak pantas ya, Mbak? Ya, tidak pantas. Pantes disamakan pemilu. Itu namanya kan tidak damai. Saya kan mempunyai prinsip pemilu damai. Pemilu damai. Ya, ya, ya. Bah, kalau hubungan Umarroh dengan ulama, idealnya seperti apa, Mbak? Ya, yang baik dekat. Menurut keadaan. Zaman sekarang dengan zaman dulu ya, Mbak. Tidak ada negara KPR. Mayoritas KPR. Atau mayoritas non-muslim. Paham ya? Nah, sekarang membutuhkan persatuan hidup di dunia ini. Sebab sekarang tidak manusia itu berkelompok-kelompok. Manusia itu harus ada hubungan satu sama lain. Walau itu non-muslim. Walau itu apa? Non-muslim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencontohkan. Sebetulnya Muhammad itu siapa? Manusia yang diutus oleh Allah untuk memperbarui dan untuk membuat penataan alam semesta. Jadi Nabi Muhammad bukan Nabi bangsa Arab. Tapi semua bangsa. Paham ya? Oleh karena itu Nabi ini suatu perubahan dan suatu pertama ada perubahan di dunia. Satu membuat kerajaan. Siapa raja? Yang paling menang. Gurukul Renin mulai lautan Atlantik sampai ke Marokke. Jadi oleh karena ada kata Marokko Marokke. Anak-anak sekarang kan sudah lupa itu Marokko Marokke. Marokko itu mana? Atlantik. Marokke mana? Pasifik. Menurut Mbak Kiai hubungan umaroh dan ulama di Indonesia sekarang itu sudah ideal, sudah bagus atau gimana? Hubungan umaroh dengan ulama di Indonesia sekarang sudah bagus? Nah sekarang Indonesia itu bagus enggak? Alhamdulillah. iya sudah. Jadi sudah sudah sesuai? Ya bagus gitu. Bagus kan ada nilai. Karena kan rame Mbak apa namanya ada terbendingan Bapak Jopowi pemerintah sekarang itu kriminalisasi ulama gitu Mbak. Ada? Ya angkurni itu watak manusia. Oh, emang watak manusia itu? Iya Kobil sama Habil yang kebaikan Kobil Kobil membunuh Habil Kemarin waktu Pak Jokowi kesini nasihatnya ke Pak Jokowi apa Mbak? Menentang dia dianggap kuminis Menentang Pak Jokowi dan kuminis Saya misal usia dini baru usia 2 tahun Afirmadir gimana saya jadi hukum ini dan itu juga enggak baik mestinya tarik lah yang tidak menjatuhkan orang lain mestinya kayak gitu kalau selama ini Pak Jokowi dianggap anti-ulama menurut Mbak Kiyai Pak Jokowi ini dekat dengan ulama dengan ulama tapi beda ulamanya Pak Jokowi ada Muhammadiyahnya jadi ulama itu juga beda-beda sekarang ada ulama wahabi ada ulama yang ingin khalifah macam-macam Pak Jokowi dekat dengan itu semua Pak Jokowi dekat dengan dekat dengan yang mana Pak? ya itu harus dipikir sendiri enggak boleh saya menyatakan saya berarti menjelaskan salah satu saya harus saya hormati dua-dua itu sebab kalau enggak maju dua-dua kan enggak ada pilihan umum enggak ada pilihan umum jadi benar Mbak ini setelah Pak Jokowi apakah Pak Parbo sudah minta izin untuk soan bahagia sudah kesini Pak Parbo Pak Parbo sudah kesini sebelum Pak Jokowi Pak Jokowi ya hukumnya menyalankan Presiden diri itu kan wajib kalau enggak ada penyalankan kan daisah pilihan soal jadi atau enggak Tuhan yang menentukan juga ini beberapa waktu lalu Pak Glison iya ya kan saya jawab saya serahkan Tuhan ke semuanya Bang Fadlican belum gembamun untuk minta minta enggak itu tersatuan tapi segala apa perbuatan pasti ada penilaian dari Tuhan mbak nasihat mbak Kiai kepada kita-kita kaum muda nih mbak generasi muda bangsa itu misalnya itu yang baik ya itu yang baik ya apa itu mbak karena pemuda itu yang menciptakan jadi kalau pemuda berengsek nanti bangsa Indonesia yang berengsek jadi pemuda itu yang harus baik kenapa sampai ada kemerdekaan karena sumpah pemuda satu nusa satu bangsa dan satu bahasa kemudian ahli politik ingin mensatukan ditambah dan satu tanah air jadi satu tanah air itu terakhir jadi nabi kayak begitu nabi itu bukan bangsa Arab bangsa Kureh dan bermusuhan dengan bangsa Arab menyatukan bangsa Arab tidak ada Kureh tidak ada bangsa Arab pasti dari satu tanah air pasti dijaya untuk selamat manusia mengapa kok gak ada keinsapan 17 8 4 5 ini saya mesti kokoh pakai apa ini Garuda Kiai kan gak ada lain saya tiap Kiai pasti yang dipasang tapi Pak Kiai pasangnya gurung Garuda karena ingin saya Kiai itu jangan kayak Kiai itu tidak masalah kurang tahu empat pilar empat pilar tadi mau kokoh yang miliki pimpinannya yang mempunyai huruf empat pilar hanya NO PBNU Pancasila Beneka Tunggal Eka Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia dan Undang-Undang Patrik hanya NO kalau NO ini sudah rasuk-rasuk pasti Indonesia makmur sekarang sekarang kalau Cawapres dari NO jangan dari NO nya pokoknya Kiai itu sudah tahu apa PBNU PBNU yang Pancasila Beneka Tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Empat dan itu tahu satu Nusa satu bangsa satu bahasa dan satu tanah air Nabi ini empat jadi Nabi itu bangsa Kures satu duat satu Nusa Arab satu bangsa Arab satu bahasa Arab dan satu tanah air kalau Indonesia kalau ada yang menyerukan agar Indonesia bentuknya khilafah enggak boleh khilafah itu waktu dari Maroko sampai Irak sampai semua yang berbatasan dengan lautan tengah semua dan semua bahasa Arab aneh enggak itu sehingga semua dikatakan Arab Mesir Arab sekarang Arab sendiri karena mempunyai negara yang banyak jadi kembali lagi jadi yang dulu berbahasa yang macem-macem sekarang kembali yang macem-macem tapi bahasanya semua masih Arab aneh aneh enggak itu orang enggak tahu Mesir itu dulu bahasa kipti kipti Al-Jarza'ir itu bahasa Al-Jarza'ir bahasa Arab dulu bahasa bari-bari sekarang bahasanya Arab sekarang kembali lagi kembali lagi yang sebelum jadi negara Arab jadi sekarang negara Arab itu macam-macam karena itu ada ada apa ikatan negara Arab ikatan persatuan negara negara Arab jadi Arab itu negaranya 12 rupiah semua berbahasa berbahasa yang dulu jadi khalifah jadi masuk Islam ini saya tambah Islam itu awal aneh aneh yang bukan Arab kok jadi negara Arab semua jadi enggak ada Islam kayak Yordan karena itu Syed yang diikuti oleh Prabowo Prabowo kan Yordan Yordan kan jadi pintu Israel masuk masuk Israel tembak teluk akabah diserahkan Israel ini tetikers demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mahkiyai Maimon Jubeh atau Bahmun nasihat Bahmun adalah pada generasi mudalah masa depan bangsa ini ditentukan jaga persatuan jangan berpecah belah hanya karena berbeda pilihan saya Erwin Tarento sampai jumpa selamat menikmati